Kali ini saya akan bicara kaitan dengan Plug-in SketchUp terkait dengan bayangan yang disebut dengan Curik Sun Plug-in ini sangat bermanfaat buat arsitek untuk bisa melakukan analisis pembayangan pada bangunan karena dengan Curik Sun ini akan terlihat bagaimana pergerakan mataharinya lintasan mataharinya day to day, month to month, hour to hour detail sekali sampai detail sekalipun untuk menggunakan fasilitas ini karena merupakan fasilitas Plug-in maka kita harus install dulu di window extension warehouse sama seperti dulu setelah muncul kita bisa langsung ketikan Curik Sun kemudian kita enter setelah muncul ini ada Plug-in ini kebetulan free kita bisa install kita klik kita klik kemudian muncul seperti ini tampilannya kita install setelah sukses seperti itu kita close maka kita klik kanan di bar di atas kita cari Curik Sun ini sudah saya ulangi Curik Sun maka ini adalah toolbarnya Curik Sun saya floating saja fasilitas apa yang kita bisa pakai yang pertama bahwa tombol yang pertama ini kaitan dengan on-off shadow jadi ini hampir sama sama dengan toggle di shadow jadi kalau kita on-off ini funginya sama mengaktifkan on-off bayangannya kemudian fasilitas yang penting adalah di sebelah kanannya ini Show Shine jadi untuk menampilkan lintasan matahari begitu kita klik kita tunggu akan ada dialog box seperti ini ini kita bisa geser-geser kemudian ini kita berbesar kita lihat di sini akan muncul adalah lintasan matahari jadi ini adalah bumi kemudian ini garis katolistiwa yang di tengah ini arah utaranya kemarin kita buat agak miring dan ini lintasan mataharinya ini kalau kita putar tiga dimensional seperti ini bangunannya terlalu kecil skala dome-nya ini kita bisa perkecil saya kecilkan sampai paling kecil kemudian ini saya perbesar nah lihat seperti ini posisinya dom ini bisa kita matikan kita cuma lihat posisi seperti ini kita bisa geser as center-nya set center-nya dari sini mau saya pindah ke sana ya jadi bangunan kita sudah ada berada di center dome-nya kemudian dome-nya saya on-kan lagi seperti ini kalau sudah di sini ada tampilan sudut matahari baik asimut maupun altitude-nya saya close kita sudah berada di jurik sun kemudian apa yang bisa kita lihat dari jurik sun ini kita bisa tarik sun set-nya ya nah arah lintasan matahari mataharinya kita bisa gerakkan antara jadi kalau pagi hari dari sisi timur kita bisa simulasikan saya pingin dari sisi timur ini pada tanggal sekian jadi kalau kita pingin misalnya di bulan Juli saya ketika 07 kemudian tanggal 22 seperti itu saya akan mulai jam 6 pagi 06 00 ini adalah bayangan dan posisi matahari pada 22 Juli pukul 6 pagi arah bayangannya seperti itu kalau sedikit saya naikkan sekitar jam 0.09 ini posisi 0.09 atau saya posisi 0.08 jam 8 atau 0.07 kita bisa kita bisa ubah ini 0.08 nah ini sekitar jam jam 7 kalau saya ubah ke kita bisa geser juga jamnya ke sore maka lintasannya seperti ini kita bisa analisis bayangan yang terjadi jam ke jam kemudian pada pukul 13 ini 13.09 saya buat 13.00 pada jam ini kita juga bisa lihat kita geser di date tanggalnya jadi ini adalah posisi di bulan Januari matahari ada di sisi selatan ini Februari Maret April Mai Juni Juli kita bisa lihat dari atas lebih tampak lagi ini saya ulangin ini di matahari lintasannya ada di sisi selatan kemudian Februari Maret April dan sebagainya Juli titik baliknya di tanggal 22 balik lagi dia ke arah selatan lagi ini adalah lintasan matahari dari bulan ke bulan dan kita bisa lihat perubahan bayangannya pada jam yang sama dengan curi sun ini saya ubah dengan isometri lagi kita juga bisa running jalankan analisa tes harian jadi dari pagi perhatikan perubahan di sini perubahan jam arah bayangannya kita bisa lihat pergerakannya ini sangat membantu untuk arsitek agar bisa melakukan analisis bayangan yang terjadi pada bangunan yang dirancang ya ini sampai maghrib sampai malam kemudian pada saat tertentu ini di jam sekitar 14 13 tanggal 18 Agustus jam 14 saya saran sekarang dari hari ke hari tapi di jam yang sama ini pada bulan Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember ini salah satu fungsi curi kesan dan kita bisa tampilkan dari segala arah ini sama dengan analisis bayangan ini andaikan kita ubah arah utaranya misalnya arah utaranya saya balikan lurus ke atas maka curisannya juga akan menyesuaikan seperti ini jadi utaranya di atas sama kita bisa running kita fungsikan yang lain kalau utaranya berubah ke arah sana maka bayangan nyemput yang tercipta juga akan berubah itu sedikit tambahan kaitan dengan analisis dengan curi kesan terima kasih